Untuk itu rekapitulasi kabupaten akan dijaga ketat aparat TNI Polri. Hal itu diungkapkan Ketua KPU Pasangkayu Al-Kafi Erlida menyampaikan munculnya protes pada pelaksanaan rekapitulasi lentaran merasa dirugikan sudah menjadi dinamika dalam pemilu. Seperti yang terjadi pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Untuk itu pada pelaksanaan rekapitulasi kecamatan dihadiri seluruh saksi dengan harapan jika ada masalah agar bisa diselesaikan tingkat kecamatan sehingga pada rekapitulasi tingkat kabupaten nanti bisa berjalan lancar dan kondusif. Yang tentunya pelaksanaan rekapitulasi kabupaten mendapat pengawalan dan penjagaan ketat TNI Polri. Protes pada saat rekap itu kan salah satu dinamika pada saat rekap. Kalau misalnya ada pihak yang kemudian merasa dirugikan makanya di rekap kecamatan itu kan setiap kecamatan itu mengundang semua saksi. Jadi kalau bisa semua kalau misalnya ada masalah itu bisa selesai di tingkatan rekap kecamatan. Al-Kafi menambahkan untuk jadwal rekapitulasi kecamatan ini dimulai 15 Februari 3 Maret 2024. Sedangkan rekapitulasi tingkat kabupaten mulai 17 Februari sampai 5 Maret 2024. Namun untuk waktu pasti pelaksanaan belum ditentukan. Darmawan melaporkan.